Sering bela Anis, sosok kader Gerindra ini terjerat korupsi di sidang korupsi rumah DP 0 rupiah? DPSJ inilah yang mendapatkan amanah untuk mengurusi pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah program janji kampanye Anis Baswedan. Ya tapi sayang, dana untuk pengadaan lahan rumah DP 0 rupiah malah justru dikorupsi berjamaat. Sidangan kasus korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0 rupiah, yaitu program kebanggaan dari Gubernur DKI Jakarta yaitu Anis Baswedan. Sejak awal saya sudah menunggu bahwa proyek rumah DP 0 rupiah ini adalah proyek siluman. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena banyak sekali terdapat kejanggalan-kejanggalan. Kasian sekali kan? Lah sekarang gimana gak disebut sebagai proyek siluman coba? Wong pihak yang ngurusin pengadaan lahan yaitu pihak Perumda Sarana Jaya pernah mengaku bahwa mereka ini telah membeli lahan seluas 70 hektare. Tapi ketika ditanya di mana lokasi tanahnya, tau gak jawabannya apa? Jawabannya gak tau. Jurnalister sudah lama tidak terdengar berita mengenai kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah. Rumah DP 0 rupiah adalah program kebanggaan Gubernur DKI Jakarta yang saat ini diketahui malah dijadikan sebagai ajang korupsi berjamaah. Menurut bagiat media sosial Yusuf Muhammad lewat laman Youtube 2045, bukan cuma ibadah saja yang bisa dilakukan secara berjamaah. Akan tetapi korupsi pun banyak yang dilakukan secara berjamaah. Waduh duduh, parah barah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan terbaru yaitu mengenai persidangan kasus korupsi pengadaan lahan program rumah DP 0, yaitu program kebanggaan dari si Gubernur DKI Jakarta, Anies Peswedan. Sejak awal saya sudah menduka bahwasannya proyek rumah DP 0 rupiah ini adalah proyek siluman. Mengapa saya katakan demikian? Ya karena banyak sekali terdapat kejanggalan-kejanggalan. Kalau diberatkan ya mirip lah dengan proyek Formula E yang sampai sekarang ini tidak jelas di mana sirkuitnya. Bahkan nih jurnalister, sampai sekarang pun masih belum ada pihak sponsor yang tertarik untuk gabung dalam proyek siluman Formula E kebanggaan dari Anies Peswedan. Kasian sekali kan? Nah sekarang gini, gimana gak disebut sebagai proyek siluman coba? Lawang pihak yang ngurusin pengadaan lahan yaitu pihak Perumda Serana Jaya pernah mengakui bahwa mereka ini telah membeli lahan seluas 70 hektare. Tetapi ketika ditanya di mana lokasi tanahnya tau gak jawabannya apa? Jawabannya gak tau. Loh 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 ini kan lucu banget. Masa beli lahan seluas 70 hektare tapi gak tau lokasinya? Gila. Jadi kalau yang seperti ini bukan proyek siluman terus proyek apa coba? Dan persoalan itu baru mencuat setelah Direktur Utama Perumda Serana Jaya dijadikan tersangka oleh pihak KPK. Jangan-jangan yang dibeli itu adalah lahan fiktif ya. Karena kalau tidak, kenapa hal itu tidak pernah dibuka? Kenapa selalu ditutup-tutupi? Bahkan ketika ditanya untuk apa beli lahan 70 hektare, anak buah Anies pun ini tidak ada yang bisa menjawab. Bener-bener parah bukan? Jadi sudah lah akui saja bahwa memang proyek ini adalah proyek siluman. Uangnya sudah keluar begitu banyak tapi wujudnya tidak ada sama sekali. Ya persis kayak Formula E itu. Uang dari APBD DKI sudah keluar begitu banyak. Kira-kira 560 miliar rupiah. Tetapi balapan Formula E-nya belum tau di mana. Karena apa? Ya karena sirkuitnya ini memang belum ada. Waduh doh, jadi sidang terkait kasus korupsi lahan DP 0 rupiah baru saja digelar di Pengadilan Tindak Bidana Korupsi atau TPKOR Jakarta, yaitu pada tanggal 3 Februari 2022. Jadi agenda sidang kemarin ini adalah pemeriksaan terhadap Yori Cornelis Pinontuan selaku terdakwa korupsi rumah DP 0. Dan salah satu fakta yang mengejutkan adalah munculnya nama M. Taufik, Wakil Ketua DPR di DKI Jakarta dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Yori Cornelis. Jadi nama M. Taufik disebut-sebut terlibat dalam proses pembayaran lahan di Munjol yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya kepada PT Adunara Propertindo. Jadi nama M. Taufik disebut saat jaksa dari KPK mengkonfirmasi berita acara pemeriksaan atau BAP dari terdakwa Yori Cornelis. Nah munculnya nama M. Taufik dalam BAP terdakwa Yori dalam persidangan menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Jangan-jangan memang ada oknum anggota DPR DKI yang terlibat. Ya karena kalau dilihat dari kerugian negara yang begitu besar maka ada kemungkinan korupsi pengadaan lahan rumah DP0 ini melibatkan banyak oknum. Asal tahu saja ya jurnalistar bahwa kerugian negara dari kasus korupsi ini sebesar 152,5 miliar rupiah. Coba boyangkan, begitu besar kerugian negara atas kasus ini? Jadi menurut saya, besar kemungkinan masih ada oknum lain yang terlibat dalam kasus ini. Ya sudah tahu sendirilah bagaimana seorang wakil ketua DPR DKI Jakarta M. Taufik yang selalu membela kebijakan Gubernur Anies. Entah benar atau enggak. Maka apapun itu akan selalu dibela oleh M. Taufik. Dan baru-baru ini M. Taufik pun lagi-lagi membela Anies terkait carut-marutnya persoalan Formula E. Eh, ternyata namanya kesangku juga. Sudahlah sekali lagi semuanya adalah proyek siluman. Saya tidak yakin semua akan berjalan dengan lancar. Ya tinggal kita buktikan saja nanti bagaimana kelanjutannya. Mari kita kawal terus kasus korupsi lahan rumah DP0 dan kasus Formula E. Bagaimana menurut Anda?